Intro Sejumlah aliansi Ormas Islam di kota Tarakan menggelar deklarasi damai menolak intoleran kelompok radikalisme dan ormas radikal yang bertentangan dengan pemerintah. Deklarasi ini digelar di Jalan Mula Warman pada Sabtu pagi. Dan tindakan radikal mengatasnamakan agama di sisi Sulawesi Tengah serta tindak kekerasan lainnya yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai daerah. Maka kami dari tokoh agama dan gabungan ormas Islam masyarakat menyatakan pernyataan sikap sebagai berikut. Satu Siap menjaga Siap menjaga Dan membela NKRI Dan membela NKRI Berdasarkan Pancasila Berdasarkan Pancasila Dan undang-undang dasar 1945 Dan undang-undang dasar 1945 Dengan semangat bineka tunggal ika Dengan semangat bineka tunggal ika Dalam nilai-nilai ajaran Islam Dalam nilai-nilai ajaran Islam Yang rahmatan lil'alamin Yang rahmatan lil'alamin Dua Dua Mengutuk keras Mengutuk keras Segala tindakan makar Segala tindakan makar Melawan NKRI Melawan NKRI Dan kekerasan Dan kekerasan Mengataskan amakan agama Mengataskan amakan agama Tiga Menjunjung timi persatuan dan kesatuan Menjunjung timi persatuan dan kesatuan Yang dilandasi oleh uhwa antar sesama anak bangsa Yang dilandasi oleh uhwa antar sesama anak bangsa Empat Menolak segala bentuk provokasi Menolak segala bentuk provokasi Hasutan Dan ujaran kebencian Dan ujaran kebencian Serta berita hoax Serta berita hoax Yang bertujuan memecah belak umat Yang bertujuan memecah belak umat Dan merusak persatuan bangsa Dan merusak persatuan bangsa Lima Menjaga kondivisitas Menjaga kondivisitas Perhukunan umat Perhukunan umat Dan masyarakat Dan masyarakat Di kota Tarakan Di kota Tarakan Kalimantan Utara Kalimantan Utara Para aliansi dari Ormas Islam di Tarakan ini Secara tegas membacakan deklarasi Melalui pernyataan sikap Yang berisi lima poin penting di antaranya Mengutuk keras segala tindakan makar melawan NKRI Dan kekerasan mengatasnamakan agama yang sangat meresahkan masyarakat Deklarasi ini sebagai bentuk komitmen Ormas Islam untuk menjaga keutuhan bangsa Serta mempererat persatuan Melalui deklarasi ini mereka berharap tercipta kondusivitas khususnya di Kaltara Kami atas nama Majlis Ulama Indonesia Kota Tarakan Selaku payung besarnya umat Islam Maka seluruh Ormas-Urma Islam berada di bawah nauman Majlis Ulama Indonesia Kota Tarakan Nah oleh karena itu MUI Demi untuk terjaganya Kedamaian di Kalimantan Utara Kesebunia di Kota Tarakan Maka kami melaksanakan deklarasi pada pagi hari ini Di latar belakang ini dengan akhir-akhir ini Bahwa menjelang pemilihan gubernur di seluruh Nusantara ini Dan pemerintah bupati dan wali kota Ternyata ada kelompok-kelompok memanfaatkan Waktu-waktu yang sangat-sangat berbahaya ini Nah oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Agar jangan terpancing Sementara itu menjelang pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang Masyarakat juga diharapkan agar tidak terpancing dengan isu hoax Yang banyak dihembuskan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab di media sosial Yang dapat menghancurkan persatuan bangsa Kami agak-agak si orang mahasiswa Sesuatu kakak-kakak Mengolong informasi Peranggian kesempatan Dalam kompas beratikan Yang bertanggung jawab di pemerintah Siti Hardiani TVKU Terima kasih telah menonton